Vitalik itu berharap bahwa Dogecoin itu akan mengadopsi... Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal... ...karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto... ...dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun... ...ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya... Oke bismillahirrahmanirrahim, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Dogecoin... Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, Duta Crypto pernah mengupload video yang mengenai... ...Doge Siap Pump, Elon dan Vitalik dukung Dogecoin... Nah di video ini saya itu membahas mengenai Dogecoin Foundation... ...di mana di dalamnya itu berisi orang-orang yang memiliki visi yang sama... ...yaitu untuk mengembangkan proyek Dogecoin... Dan yang menjadi luar biasanya, Elon Musk dan Vitalik itu masuk ke jajaran Dogecoin Foundation sebagai penasehat ya... Nah di video kali ini ada update menarik lainnya, ini saya dapat informasinya dari situs finance.yahoo.com... ...di mana Vitalik Buterin want to see Dogecoin adopt POS atau Proof of Stake... Nah jadi ini ceritanya, salah satu follower Twitter dari Vitalik Buterin itu tanya ke dia... ...bagaimana pendapat dia tentang Dogecoin kedepannya... Nah biar kita enak kita langsung aja cek di Twitternya ya... Jadi dia itu tanya kenapa si Vitalik Buterin ini tertarik dengan proyek dari Dogecoin... Kemudian si Vitalik ini bales... Personally, I hope that Doge can switch to POS soon... Vitalik itu berharap bahwa Dogecoin itu akan mengadopsi teknologi Proof of Stake... Nah bagi kalian yang belum tahu tentang Proof of Stake... ...itu merupakan teknologi yang akan diadopsi oleh Ethereum 2.0... Karena dengan menggunakan Proof of Stake, skalabilitas Ethereum itu bisa terpecahkan... Karena sekarang kan Ethereum itu kan menggunakan teknologi Proof of Work ya... Sama kayak Dogecoin, Dogecoin juga Proof of Work... Nah harapan dari Vitalik, Dogecoin itu beralih untuk mengadopsi Proof of Stake... Apakah ini akan terrealisasi? Ya nggak tahu juga ya... Ini kan baru harapan Vitalik ya... Tapi kalau kita lihat dari segi jajaran Dogecoin Foundation... Vitalik ini kan penasehat ya... Nah seperti penasehat-penasehat pada umumnya... Yang namanya ide dari penasehat ya... Pasti diprioritaskan lah dari suatu organisasi... Dan perlu kalian tahu bahwa Elon Musk... Itu kan juga masuk sebagai Dogecoin Advisor ya... Atau penasehat dari Dogecoin Foundation... Itu juga sangat mengharapkan Dogecoin itu lebih environmentally friendly... Atau ramah terhadap lingkungan... Dan salah satu cara untuk mewujudkan environmentally friendly... Untuk Dogecoin adalah mengubahnya dari semula Proof of Work... Ke Proof of Stake... So bagaimana pendapat kalian tentang informasi ini... Tentang dukungan founder dari Ethereum... Untuk pengembangan Dogecoin... Apakah ini akan mempengaruhi harga Dogecoin? Tulis di komentar ya... Don't forget like, comment, share, and subscribe... See you... Tidakasya... BulisHH... Awinessnana... 457s... Satu at Sus... Boat... Guha... Bibwerk... Golis... Uா... Tidakus... Contra sekali... Terima kasih.